Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan channel Awal Reds Game & Technology Di video ini merupakan selingan dari game story game Genshin Impact Jadi rencananya gue mau buat segmen nostalgic game Yang memainkan game-game legend PS2 Nah, buat kalian yang ingin memainkan game PS2 di emulator PCS X2 Tapi bingung dengan settingan grafisnya Semoga video ini bisa membantu kalian Sebelumnya gue mau ngasih tau dulu spesifikasi PC yang gue gunakan Untuk prosesor, gue pake Intel Core i3 Gen 2 Menurut gue, prosesor ini udah cukup jadul Dan sudah termasuk low-end untuk saat ini Karena setau gue, saat ini sudah sampai di generasi 11 Jadi, saat ini prosesor Core i3 Gen 2 Sudah masuk dalam kategori prosesor low-end Didukung dengan RAM 4GB Dan kartu grafis Nvidia 2GB 128 bit Buat kalian yang mempunyai spesifikasi PC yang setara Bisa mencoba pengaturan grafis ini Kalau yang spek di bawah bisa diatur kembali Sesuai dengan spek PC yang digunakan Settingan ini membuat grafis lebih baik dan minim lag Ini minim lag ya Bukan berarti anti atau tidak akan bertemu lag Lanjut kembali ke emulatornya Di sini gue menggunakan emulator PCS X2 versi 1.4.0 Dengan konfigurasi video GS pengaturan plug-in Untuk adapter, gue menggunakan adapter kartu grafis Tambahan Nvidia EFORGE GT 630 Bisa disesuaikan dengan kartu grafis kalian masing-masing Untuk renderer, gue pilih Direct 3D 9 hardware Interlacingnya auto Kemudian contreng allow 8 bit tekstur Untuk internal resolution Gue pilih 2x native Sebenarnya bisa dipaksa ke 3x native Tapi akan sering bertemu lag jika sambil nge-record video seperti ini Jadi gue pilih ke 2x native saja Tekstur filteringnya gue pilih bilinier PS2 CRC hacknya level agresif Contreng bagian enable HW hack Logarithmic Z-nya juga dicontreng Dan alpha correction Untuk bagian shader, configuration-nya contreng juga Untuk shader, configuration-nya TV shader Pilih sekalian filter Contreng enable set boost untuk brightness-nya Gue naikin dikit biar gak terlalu gelap Contreng juga enable external shader Jika sudah oke, lalu pilih sistem jalankan cepat Disini kenapa gue restart Karena sebelumnya sudah gue jalankan Kalau kalian baru pertama kali menjalankannya Tulisannya jalankan cepat Disini gue memainkan game legend downhill Pada pemilihan Raider Gue milih Cosmo Langsung aja start game Di customisasi karakter Kita langsung start Dan ini sudah mulai 3, 2, 1 Aduh tuh Baru-baru udah jatuh Tenang guys Gue suka comeback Nanti kita comeback ke posisi pertama Ya gak dapet Itu yang buat nambah speed Sampai sini saat freestyle Loncatan kita belum bertemu Clamedog Ya 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 Kaget gue tiba-tiba muncul bus merah Jadi nabrak pohon Terasa frame drop Saat-saat didekati air terjun Disini juga saat banyak pepohonan Jadi terasa sedikit frame drop Karena maklum ya Namanya juga main di PC low end Nah kita sudah di posisi 2 guys Dan itu ada T-back Kita sabot aja pake stick Ada jalan lain lewat perowongan Yah gak dapet itu bus merahnya Jauh ini gue nyaman-nyaman aja Meski kadang frame drop Nah didekat rumah Dan pepohonan ada frame drop Tiba-tiba yang bikin jadi nabrakan Tapi it's okay guys Gue masih di posisi pertama Jarak sama musuh juga lumayan Is this as high as I can go I don't think so Look at me I don't think so I don't think so I don't think so Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Di video gue yang berikutnya Sampai jumpa